Nah ini suasana di Inas Amin, menjelang akhir dari debat kelima Cukup sejuk ya teman-teman untuk debat capres kali ini, tidak terlalu offensive Dan semuanya dalam kondisi kondisi Di mana Pak? Tempat lahir apa? Di Kuningan, Jawa Barat Apakah betul? Pertanyaan kedua, mudah saja, di mana enggak tempat lahir Gus Emin? Nah tempat lahir Gus Emin, bagaimana kita jawab di mana? Di Jawa Timur Di mana spesifiknya Pak? Kalau tanya Pak Betul? Betul Baik, Bapak Ibu Bapak Ibu yang masih berada di lokasi, mungkin kita akan mengadakan foto bersama ya? Silahkan merampat ke bawah panggung Pak, jalan di atas Bawah panggung ya Pak? Kamera dari sini Pak Kamera dari panggung, ini panggung ke sana Pak Pengadam ke sini, pengadam ke sini Di bawah Pak, di bawah semuanya Di bawah Pak, di bawah semuanya menghadap ke depan menghadap sini menghadap sini iya betul silahkan rapat ke depan kita tangannya semuanya ke satu menghadap ke kamera satu 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 sekali lagi satu 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 sekali lagi kita akan teriakan Aris Presiden kita jawab benar-benar oke Aris Presiden benar-benar terima kasih terima kasih bapak ibu sekalian selanjutnya kita mengundang dengan media bahwasannya untuk meluai bahagia untuk perubahan yuk bilang amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melupakan ada di tempat di tempat di tempat di tempat media, media center dan kalau sudah tapi merasakan, untuk debat capres terakhir ini atau debat capres pemungkas ini cukup sejuk ya teman-teman suasananya menjadi anti-klimax, cooling down gitu ya tidak sepanas di jebat capres yang kedua dan tentu saja ini menjadi pilihan yang baik juga agar kondusif ya tidak ada eskalasi kekeseruhan yang berada nanti di masyarakat juga pada akhirnya ya teman-teman walaupun secara tadi ada upaya untuk mengangkat isu bansos ya yang terjadi dugaan politisasi dan Ruda TPM ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 yang akan datang timnas Amin akan tentu saja menyelenggarakan kampanye akbar di Jakarta International Stadium hari Sabtu kurang lebih artinya satu minggu lagi ya ke depan teman-teman yang akan menjadi kampanye terakhir dari timnas Amin di Jakarta International Stadium mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang bagi teman-teman yang menjadi siapapun para pendukung relawan dan lainnya tentu saja diharapkan atau ditunggu kedatangannya dan Ruda TPM pun akan berusaha meliput sesuai dengan kapasitas sebagai pendukung yang diharapkan juga pada akhirnya akan membawa perubahan kepada Indonesia di 14 Februari 2024 sebagai hari perubahan Indonesia kemudian teman-teman Ruda TPM melaporkan dari Markas Timnas Amin Jalan Panggeran di Pondogoro 10 usai mengikuti Nobar debat Capres Pamukkas 2024 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Have Anis Day Suasana di luar ya teman-teman di depan Markas Timnas Amin Suasananya di lebih hidup dan jumlah pengunyingnya juga cukup banyak ya teman-teman dibanding debat-debat Capres sebelumnya jadi sangat meriah ada juga yang menjajakan identiti Timnas Amin baik demikian laporan Ruda TPM dari Jalan Panggeran di Pondogoro Nobar 10 sambil bertemu lagi di kesempatan lain khususnya di Kamanyi Akbar Jakarta International Stadium pada hari Sabtu yang akan datang terima kasih terima kasih Terima kasih.